Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kepada Kristen Kristen mengajarkan Tentang kasih Kasihlah musuhmu Jadi orang-orang itu iri Kepada Kristenan Kristenan mengajarkan Bahwa jika seterimu lapar Berilah dia makan Ini kan ajaran luhur, ajaran mulia Sedangkan ajaran dunia ini Harus balas jahat dengan jahat Bahkan ada ajaran yang Menghalalkan Darah Umat orang lain Supaya masuk sorga Dan di sorga akan mendapatkan Hubungan Seks dengan bidadari Ini kan Jadi ajaran Kristen ini memang Sangat dibenci Bukan karena ajarannya Tidak bagus Tidak Ini ajaran sorga Dan memang Iblis Begitu benci ya Dengan ajaran Kristen Ya karena memang Ajaran Kristen Untuk menghancurkan Kuasa kegelapan Makanya yang kita lawan itu adalah Penguasa-penguasa di udara Ya roh-roh setan Ya roh-roh setan lah yang Menguasai hati pikiran mereka Sehingga mereka itu Membenci orang Kristen Ajaran Kristen itu Membawa orang kepada Ketemu dengan Tuhan Membawa orang untuk Berdamai dengan Bapak di sorga Membawa orang itu untuk Masuk sorga Dan ini yang setan tidak suka Karena yang setan mau bahwa Semua orang itu harus Masuk neraka Ya semua orang itu harus Bersama-sama dengan dia Di dalam neraka Itu ajaran setan Sehingga setan selalu mengajarkan Kesenangan duniawi Ya kalau kamu mau Masuk Ya surga Dan di surga Ada bidadari Ini sebenarnya Anda berpikirlah Dengan cara membunuh orang Anda akan Saya kasih bidadari Ini berbahaya Berbahaya ya Berbahaya sekali Dan memang Setan itu selalu Menyamar ya Sebagai Malaikat terang Itu kata firman Tuhan Jadi Kebencian orang terhadapi Kristenan Karena itu Kristen datang untuk Ya Memberitakan Kabar keselamatan Kabar pembebasan Kabar penghapusan dosa Sorga Ya Kabar Hubungan manusia yang terputus Dengan Allah Bapak Itu akan Di Perdamaikan Dan inilah yang sangat Dibenci oleh Iblis Dan caranya adalah apa Iblis akan memakai Ya Orang-orang Ya Ajaran-ajaran tertentu Ya Untuk melakukan tindakan-tindakan Kekerasan terhadap Anak-anak Tuhan Dan ini sudah terjadi ya Sejak Gereja mula-mula Ya Sudah dibenci Ya Kekerasan itu Ya Sampai sekarang Itu masih terjadi ya Ya Tapi kita Tetap Besuka cita Ya Tetap berbahagia Karena Tuhan mengatakan bahwa Berbahagialah kamu Ya Dianiaya karena namaku Ya Jangan putus asa Ya Tetap teguh Kita ada dalam Kebenaran Dan Tuhan yang akan menjadi Pembela bagi saya dan saudara Oke Sobat Waras Kembali lagi ya Dengan Pafel 88 Channel Saksikan video ini sampai tuntas Ya Jangan di skip-skip Dan dukung terus Sobat Waras Terima kasih untuk Anda yang telah Mengirimkan ya Kepada Kepada Pafel Super chat Ya Sticker ya Terima kasih dan Terima kasih juga untuk Sobat Waras Yang telah berdonasi Untuk pembangunan rumah ibadah kami Di pedesaan Yang sedang kami kerjakan Sobat Waras dukung terus Ya Supaya Pembangunan ini cepat selesai Ya Dan puji Tuhan Perjuangan setengah tahun Oleh kemerahan Tuhan Lewat dukungan Sobat Waras Fundasinya sudah berdiri Ya tinggal kita akan Bangun terus Untuk kelanjutannya Ya dan Tentunya saya terus memohon Dukungan doa dan juga Dana Bagi Sobat Waras yang tergerak Bisa langsung menyalurkan Lewat nomor ini yang ada di Bayar kaca Oke terima kasih Puji Tuhan Kita saksikan kembali video ini Sampai tuntas Sama menyaksikan Tuhan Yesus Memberkati Umat muslim ini Nah ini antipati banget Dengan agama kristen Loh Mengapa anda merasa iri Merasa terganggu Apa mungkin bagi anda kristen itu adalah sebuah ancaman Ini ada apa sebetulnya Ada yang salah dengan cara beragama anda itu Ada yang salah dengan keimanan anda sebetulnya Dan ada yang salah dengan pemahaman anda Ada yang salah itu Saya juga kadang-kadang kita ini sahabat tahun geger Gedean di media sosial Ngomongin Natalan Ketika hari layanya Tidak ada yang meributkan Ketika hari layanya Gak lupan Tidak ada yang meributkan Tidak ada yang kemudian mengharom-haromkan Bahkan ketika Agar kuat beragama buddha Dan kongkucu Sedang imlekan Justru umat islam Rami-rami Ikuti imlekan Pada datang ke Petekong Datang ke pihak Ya kalau imlek ya Mereka harus senang-senang ya Karena Kena petang pao ya Harap Dihak nangke pihak Harap dikasih ang pao Begitu ya Sebaiknya Tidak ada yang mengharom-haramkan Ketiba Natalan Rami aja setiap tahun Ada apa Berarti ada sentimen Yang di diri kita Ada masalah ini sebetulnya Saya Anda mengucapkan kepada umat kristiani Atas beberapa insiden Terhambatnya umat kristiani Melakukan ibadah natal Pada tahun ini Saya Mengucapkan permohonan maaf Yang sebesar-besarnya Saya ingin tegaskan bahwasannya Mereka Sebenarnya Tidak mewakili islam Mereka tidak Mengingat mewakili umat islam Pada umumnya Karena mereka itu sebetulnya Kelompok minoritas Kelompok minoritas pertama Mereka yang hanya Berreaksi Ya kita ini ya Memang Yang suka melarang-larang Untuk beribadah ini Ya kelompok-kelompok islam Tertentu ya Dan Banyak juga ya Sesudara muslim Yang menurut saya toleransi Ya kita juga bersyukur ya Untuk hal itu Dan sudah seharusnya memang Ya di negara Republik ini Ya tidak boleh ada Diskriminasi terhadap Agama apapun Ya dan inilah Seharusnya kerja keras Para ulama-ulama Yang waras ini Ya Yang cinta tanah air ini Untuk Memberitakan ini Dan juga pemerintah Ya harus tegas seharusnya ya Kepada kepala-kepala daerah Yang otaknya tumpul Yang Tidak memberikan izin Untuk beribadah Ini sebabnya harus diberikan Teguran keras Ya Bahkan ya Dicopot aja dari jabatannya Kalau bisa ya Karena apa mereka sudah Tidak mencerminkan Kehidupan Berbangsa dan bernegara Ya Kita perlu dukung ya Usah-usah yang Nasionalis seperti ini Ya seharusnya mereka inilah Yang tampil ya Lebih banyak di televisi Di media-media Supaya Menyuarakan Perdamaian bagi Indonesia Ya begitu ya Tapi Ya itulah kawan-kawannya Apapun Tetap ya Kekristianan tidak akan luput Tidak dari yang namanya Penganiayaan Justru semakin Dianiaya Semakin ditindas Akan semakin banyak Jiwa yang bertobat Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Secara-secara emosional Orang yang bodoh Orang yang gak ngerti agama Kalau dia mengerti agama Tidak mungkin Dia melakukan itu semua Karena dalam Islam ini Tidak boleh Berlaku diskriminatif Terhadap umat beragama lain Bahkan Allah SWT Sudah menegaskan Jangan sekali-kali Kata Allah Kalian menghina Tuhan-Tuhan agama lain Menghina Cara beribadah Umat beragama lain Menghina Ajaran agama lain Tidak boleh Itu di Quran Coba Saya ingin bertanya Kepada Para Mubalik Yang sok-sok Paham agama Yang dia Menceramah Agama ini Lalu dia mencacimaki agama lain Lalu dia populer Dan terkenal Dengan cara mencacimaki agama lain Anda belajar dari mana Sebetulnya Kalau di dalam Islam ini Dilarang kita mencacimaki Umat beragama lain Ini sekali lagi Saya ingin tegaskan Mereka tidak mewakili Umat muslim Mereka kelompok minoritas Yang gak ngerti agama Atau yang kedua Kelompok minoritas Abangan Ini kejadian sebetulnya Ada sebuah kejadian nih Saya gak menyebutkan Nama daerahnya Orang mau bangun gereja Dihancurkan Begitu saya lihat Yang menghancurkan Itu preman-preman Islamnya Islam KTP Solat aja gak pernah Kerjaannya minum tuak Kerjaannya mabok-mabok Di perempatan Lalu saya tanya bang Kata saya Ngapa sih gagah amat Ngancurin gereja Kata dia Walaupun saya gak pernah solat Ngaji oleh bengku aja gak tau Tapi kalau ada gereja di kampung Saya akan saya hancurkan Dia seset perasaan Seset keyakinan Dia pikir itu benar Dia pikir itu jihad agama Kata saya itu bukan jihad agama Itu sangat memalukan sendiri Itu sangat memalukan sekali Anda mabok Anda gak kenal agama Solat aja tidak Tapi sok merasa membela agama Dan bisa gak ada larangan Umat beragamanya Untuk mendirikan rumah ibadah Ya itu lah ya Menurut saya video ini waras Dan perlu kita viralkan ya Supaya NKRI ini semakin damai Dan Kita sebagai orang Kristen Terus berdoa Untuk keamanan Negeri kita Kita doakan Supaya Indonesia ini Ya Lebih tegas lagi Pemerintah terhadap Oknum-oknum Kelompok-kelompok Radikalis yang mengetesnamakan agama Untuk menghancurkan Tanah air kita Ya Memang Faktanya memang mereka iri Iri terhadap kekristianan Dan memang Iblis tidak akan tinggal diam Kekristianan semakin Dihambat Dan Tujuan Iblis hanya satu Supaya jiwa-jiwa tidak mengenal Juru Selamat Jiwa-jiwa tidak mengenal Yesus Jiwa-jiwa tidak mengenal Firman Allah yang telah Mengambil rupa Seorang manusia mati Di atas kayu salib Untuk menyelesaikan dosa-dosa Ya Umat manusia Dan dia bangkit dari kematian Naik ke surga Dan Dia berkata Aku pergi ke surga Menyediakan tempat bagimu Dimana aku berada Disitu pun kamu berada Dan dia akan datang Kedua kali Menjemput Orang-orang yang Percaya kepada dia Jadi Terus beritakan Injil Ya walaupun Anda dianiaya Jangan Gentak Jangan takut Karena Injil Kerajaan itu adalah Kekuatan Allah Yang menyelamatkan Orang yang percaya kepada dia Jadi Berbahagialah Kita yang percaya kepada Kristus Karena kita Adalah orang-orang Yang akan mewarisi Kerajaan Allah Karena itulah janji Dari para Tuhan kita Yesus Kristus Puji Tuhan Salam sejahtera Salam damai Sukacita bagi kita semua Salam waras Tuhan Yesus memberkati Bye bye Dan shalom Terima kasih telah menonton